Tentu saja, untuk menyiapkan semua teman-teman yang diseluruh wilayah tanah air untuk menyampaikan. Dengan demikian, sejak dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Ya, baik. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, kami ingin melakukan update informasi terkait dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang kita mulai sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus. Sebagaimana kita tahu, tadi 23.59 menit, kita tutup pendaftaran, berikut update-nya. Hingga hari Minggu, penutupannya, 14 Agustus 2022, terdapat 40 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Hari ini tercatat 9 partai politik yang melakukan pendaftaran, nanti disampaikan detailnya oleh Pak Idam Holik. Dengan demikian, sejak dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022, tercatat 40 partai politik telah melakukan pendaftaran dari 43 partai politik pemegang akun Sipol. Sedangkan jumlah partai politik yang berkasnya telah dinyatakan lengkap, sebanyak 24 partai politik, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Idam. Sisanya, 16 partai politik sedang dalam proses pemeriksaan. Tiga partai politik, yaitu Partai Damai Sejahtera Pembaharuan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat hingga batas waktu penutupan pendaftaran, 14 Agustus 2022 pukul 23.59 menit tidak melakukan pendaftaran. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Kebetulan hadir lengkap di sini, bersama-sama kita semua, ada Ketua KPU, Pak Azimah Syari, ada Ketua Divisi Teknis, Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sderajat, ada Pak Parsadaan Harahap, ada Ibu Betty Epsilon Idrus, dan ada Pak Muhammad Afifudin, kemudian ada Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja, dan Pak Totok Aryono dari Bawaslu RI, termasuk juga Sekjen KPU RI di sini.